Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Sabtu 11 November 2023, bacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari ada seorang pria yang sedang mengemudikan mobil bermerek Ford. Tidak disangka mobil Ford yang ia kendarai mogok di tengah jalan. Pria itu pun membuka kap mobilnya dan berusaha untuk mencari penyebab dan memperbaiki kerusakannya. Namun pria itu tidak juga menemukan solusinya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria tua yang juga mengendarai mobil Ford. Melihat sesama pengendara Ford yang mogok di tengah jalan, pria itu langsung berhenti dan keluar dari mobil untuk membantu pria muda itu. Tanpa memakan banyak waktu, pria itu sukses memperbaiki mobil yang rusak itu. Pria muda itu kemudian berterima kasih dan pria tua itu pun memperkenalkan diri katanya. Saya Henry Ford. Saya yang telah merancang mobil ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia tak ubahnya seperti kisah di atas. Dimana seringkali mobil yang kita kendarai tiba-tiba saja mogok dan berhenti di tengah jalan karena masalah yang mungkin datang tanpa kita duga sebelumnya. Saat itu mungkin kita merasa jengkel, kecewa, marah dan sedih karena apa yang kita harapkan ternyata berbeda jauh dengan kenyataan. Kita merasa gagal dan seringkali kita kehilangan pengharapan karena kita menganggap bahwa masalah yang kita hadapi adalah akhir dari segala galanya. Kita sering lupa bahwa segala masalah yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan selalu menyediakan berkat yang melimpah dibalik semua masalah yang kita hadapi. Dia sanggup mengubah setiap kegagalan dan kesalahan kita menjadi sebuah berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sudah merancang segala yang baik dalam hidup kita. Dia tahu segala kelemahan dan kegagalan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita seluruhnya kepadanya. Berusahalah dan berdoa sebab itulah bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar atas segala masalah kita. Karena itu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, jangan takut dan bimbang. Percayalah bahwa Tuhan adalah Bapak yang baik. Dia tidak akan menjerumuskan kita. Percayalah bahwa rancangannya selalu sempurna bagi hidup kita, jika kita selalu setia dan menaruh iman serta pengharapan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa rancanganmu selalu sempurna bagi hidupku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton.